di mana junta Myanmar menjarakan jurnalis selama 20 tahun usai laporkan bencana alam. Seorang jurnalis foto Myanmar, Sai Zao Taika, difonis penjara 20 tahun, gegara laporannya mengenai dampak topan Mokah. Fonis kurung selama 20 tahun dianggap tidak adil oleh Myanmar Now, media yang menaungi Sai Zao Taika. Pengadilan di Myanmar yang dikuasai militer hukuman itu adalah penjara terlama yang dijatuhkan kepada seorang profesional media sejak kudeta militer tahun 2021. Dirinya sudah ditahan sejak Mei silam tidak lama setelah mewartakan kerusakan akibat Bade Mokah. Bencana tersebut menewaskan 140 orang di wilayah pesisir Myanmar dan juga Bangladesh. Sebagian korban diklaim merupakan warga etnis Rohingya dan yang hidup di kamp pengungsi. Sejauh ini belum jelas jenis pidana yang digunakan untuk menghukum Zao Taika. Ketika disidang, dirinya didakwa dengan 4 undang-undang berbeda termasuk Undang-Undang Bencana Alam dan juga Undang-Undang Telekomunikasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.